Assalamualaikum, dengar-engaran. Kali ini kita membahas lagi tentang penagih hutang. Karena banyak sekali memang kita ini berhubungan dari hutang-hutang. Begini, dengar-engaran. Dan yang bertanya ini kan, Bang, boleh gak kita usir kalau datang penagih hutang nanti? Bolehkah kita tidak melayani kalau penagih hutang datang? Jadi begini, yang pertama, hutang harus dibayar, dengar-engaran. Karena pada saat kita meminjam uang itu kan kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, kita harus membayarnya. Mungkin kalau ada perjanjian, sesuai dengan perjanjian itu mungkin ada bunganya, kita sudah sepakat. Nah, ketika jatuh tempo kita tidak mampu membayar, janganlah kita yang menjadi seorang merasa terjolimi. Karena ya, hutang, ya kita harus tanggung jawab. Dunia akhirat kita harus bertanggung jawab, akan ditagih katanya dunia orang itu. Itu yang pertama, itu gak boleh kita abaikan. Hutang harus dibayar. Nah, bagaimana sekarang kalau misalnya kita belum mampu, Bang? Kita punya niat, tapi belum mampu. Nah, ini kan namanya, apa namanya, kemanusiaan ya. Dari sisi kemanusiaan, wajar saja. Orang punya hutang, tapi belum bisa bayar. Niat ada untuk membayar, tapi karena belum ada kemampuan. Nah, bagaimana, Bang, kalau misalnya capek kita menghadapi penagi hutang atau depolektor, lalu kita tidak melayani, boleh enggak? Ini dia pertanyaan rakyat-rakyat. Jadi, sebenarnya, di peraturan BI, ada tentang tata cara menagih hutang, ada aturannya. Jadi, penagih hutang itu tidak boleh sesuka hatinya, ada aturannya diatur oleh peraturan Bank Indonesia. Contohnya, waktu menagihnya kapan? Gak boleh setiap hari, jam berapa sampai jam berapa, gak boleh di tengah malam. Gak boleh di tempat lain selain alamat sesuai dengan aplikasi. Tidak boleh dengan kekerasan. Itu ada aturannya di peraturan BI. Itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Sekarang pertanyaan kita, rekan-rekan, apa boleh kita tidak melayani penagi hutang? Atau kasarnya kalau dia datang ke rumah, boleh enggak kita usir? Ya. Jadi, rekan-rekan, kita kembali lagi ke aturannya, bahwa pada saat kita membuat perjanjian hutang-piutang, ya, baik di bank, di leasing, maupun di mana-mana, itu semua kan tergantung pada perjanjian kita, kesepakatan. Karena hutang-piutang itu perdata. Berdasarkan perjanjiannya, apa yang kita buat kesepakatan di dalam perjanjian, itu adalah undang-undang bagi kedua belah pihak. Baik yang punya hutang, maupun yang berpiutang. Ya, rekan-rekan. Jadi, sekarang pertanyaannya, apakah ada perjanjian itu? Bahwa nanti, kalau misalnya terlambat, atau nunggak, akan dikirim penagi hutang untuk menagi. Ada enggak di perjanjian? Ya, atau di perjanjian ditulis, ketika nanti, tidak mampu bayar, atau nunggak, bersedia menerima penagi hutang untuk menagi dengan cara, bla-bla-bla, ada di perjanjian, kan? Kalau enggak ada itu, saya merasa, saya, kita boleh, ya, kita boleh menolak kedatangan penagi hutang itu. Kita boleh, tidak melayani penagi hutang. Kita boleh mengusir penagi hutang. Kenapa? Semuanya tergantung perjanjian. Ya kan? Ingat, rekan-rekan. Ada sanksinya, ketika kita tidak bayar hutang. Ya. Ingat, ada sanksinya. Biasanya di perjanjian sudah ada. Kalau kita ke bank, misalnya minjam uang, jaminan sertifikat. Ketika kita tidak bisa bayar, sertifikatnya akan dilelang. Atau rumah kita akan dilelang. Itulah hukumnya. Itulah sanksinya. Ya. Jadi kalau misalnya kita tidak punya uang untuk membayar, ya kan? Boleh bank memperingati dengan surat, ya. Memperingatkan dengan surat agar segera membayar. Atau kami akan segera melelang aset Anda, misalnya kan? Itu kan sesuai dengan perjanjian. Sah saja. Jadi, kalau misalnya si, yang punya hutang tidak bisa bayar, sesuaikan aja dengan perjanjian. Sita asetnya, kalau memang perjanjian seperti itu. Lelang asetnya seperti perjanjian. Ya. Bukan menyuruh-nyuruh orang nakuti, nagi-nagi hutang, begitu kan. Itu kan tidak ada di dalam perjanjian. Jadi bisa saja kita usir orang itu. Ya. jelas rekan-rekanan. Jadi sesuaikan dengan perjanjiannya saja. Kalau misalnya, pihak leasing, kalau tidak bisa bayar, kedaraan disita, misalnya kan, ditarik dengan jaminan fidusia, itu sudah laksanakan saja. Tarik saja dengan adanya jaminan fidusia. Ya kan? Atau, kalau dia tidak punya jaminan fidusia, silahkan gugat melalui pengadilan. Gugat secara perdata untuk menyita jaminan. Ya kan? Itulah proses hukumnya sesuai dengan perjanjian, sesuai dengan hukum. Tapi tidak ada kan dibuat di situ. Kalau hutang nanti menunggak bersedia dikejar-kejar debt collector. Ya kan? Akan kami kirim. Tidak ada. Jadi kalau kita kita tolak kedatangan pendagih hutang atau kalau kita tolak kedatangan debt collector kan tidak melanggar kita kan? Apa yang kita langgar? Atau kalau mereka mau menyita jaminan kita silahkan. Ya? Atau kalau misalnya mau melelang jaminan kita silahkan. Asalkan sudah sesuai dengan aturan sudah memulih syarat kan? Jadi, kalau ada pertanyaan seperti tadi, boleh kita menolak kedatangan debt collector atau lagi hutang boleh saja. Itu hak Anda. Tapi kalau nanti pihak bank misalnya melakukan tindakan sesuai dengan perjanjian menyita aset Anda itu sah juga. Jadi, tidak ada aturan tentang debt collector ini rekan-rekan. Bahwa setiap terjadi transaksi hutang pihutang ketika macet maka debt collector akan masuk ke situ. Tidak ada aturannya. Jadi, kalau tidak ada aturan kan kita bisa menolak. Itu menurut saya rekan-rekan. Tapi kembali kalau hutang memang harus kita bayar. Karena bayar bagaimanapun itu adalah hutang yang kita sudah sepakat yang kita bayar. Tapi mengenai debt collector boleh kita tolak, boleh kita tidak melayani atau berlagi hutang menurut saya sah-sah saja. Tidak melagar hukum itu rekan-rekan. karena memang tidak ada aturannya. Semoga ini bermanfaat. Ambil hikmahnya, ya. Ambil kebaiknya yang akan menjadi bertambah wawasan kita. Ya. Sampai berjumpa kembali. Tetap semangat. Jauhkan diri dari masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.